Mungkin sudah mengurus administrasi untuk kesiapan SK dan lain-lain. Tiba-tiba karena tangan kekuasaan kemudian ini dibatalkan. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan ya. Terkait dengan pelaksanaan untuk BKN ini. Penerimaan P3K dan ASN tahun lalu. Ada di satu daerah. Ini sudah diumumkan lulus. Ini ya teknis ini. Sangat teknis dan susah mengingatnya. Lulus. Kemudian kan ada masa sangga itu ya. Ada masa sangga. Masa sangga ini tidak dimanfaatkan oleh peserta yang lain. Sampai habis masa sangganya. Sehingga periode berikut tentu dia akan mengurus tahapan yang lain. Mungkin sudah mengurus administrasi untuk kesiapan SK dan lain-lain. Tiba-tiba karena tangan kekuasaan kemudian ini dibatalkan. Secara kalau kita lihat kasat mata sih biasa. Tapi kalau di daerah ini jadi politis Bu. Apalagi bupatinya pejabat. Nah hal-hal teknis seperti ini itu tidak boleh alfa di tingkat bawah. Karena dia bisa jadi rasis dan segala macam. Karena secara keseluruhan. Biasakan kalau kita jadi P3K atau PNS itu. Biasa kalau di kampung itu sebuah kebanggaan. Sudah dia baca doa dan segala macam. Tiba-tiba dianulir. Ini karena kelalaian penitia lokal yang membatalkan. Ini catatan. Ini penting jangan sampai dia berlaku di banyak daerah. Dan akan menyebabkan persoalan yang lebih rumit. Terima kasih.